Hai wah balik lagi nih lor Halo sejuga udah ngawani dulu dulu di rumah nih kita ada berita ah kayaknya informasi yang terakhir nih ada informasi terakhir apa tuh tempat wisata di Jambi tetap dibuka nah ada angin segar nih wisata di Jambi tetap dibuka walaupun momen lebaran kayak gini tapi ada tapi nyoni ngapa dibuka kita tengok itu bacokan nih hari kedua lebaran Idul Fitri 1443 Hijriyah seluruh tempat wisata yang ada di Provinsi Jambi tetap dibuka namun diwajibkan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat nah udah tahu kan apa syaratnya yo itulah syaratnya tetap patuhi protokol kesehatan walaupun dulu-dolur dengan keluargo bermain di tempat wisata walaupun tempat wisata Provinsi Jambi telah dibuka tapi tetap lur ingat Hai kasus yang terjadi di negara kita khususnya di Provinsi Jambi aduh masih COVID-19 tapi mungkin levelnya udah agak ringan tapi tetap jago protokol kesehatan kayak mana beritanya ini dia berdasarkan imen dagri nomor 23 tahun 2022 tentang pemberlangkuan pembatasan kegiatan masyarakat serta mengoptimalkan posko COVID-19 seluruh sektor wisata Kabupaten dan kota tetap dibuka namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ketat Selain itu dalam peraturan pengunjung pun yang datang dilakukan pembatasan untuk wilayah yang berada pada PPKM level 1 diperbolehkan 100% dan PPKM level 2 sebanyak 75% dan PPKM level 3 hanya 50% ada pun di wilayah yang berada pada PPKM level 1 di Provinsi Jambi yaitu kota Sungai Penuh sedangkan yang lainnya berada pada PPKM level 2 Gubernur Jambi Alharis mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh kepala daerah pemerintah Kabupaten kota setempat untuk membentuk tim satuan gugus tugas COVID-19 di tempat wisata dan melakukan pengawasan yang ketat ada ibu negeri ya itu boleh dibuka kalau misal level 1 level 2 ada aturannya ada yang boleh dibuka ada yang yang apa namanya level 2 25 ya nah ini ada item-itemnya nanti masih sudah disurati supah oleh pemerintah Kabupaten Jambi ataupun pemerintah kota terkait dengan lokasi-lokasi tempat wisata ya ada pun pemberlakuan PPKM ini ditetapkan pada 26 April hingga dengan 9 Mei 2022 mendatang Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan terima kasih terima kasih